Intro Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, Pemerintah Kabupaten Kuningan mensyaratkan para penjual hewan kurban untuk memperoleh surat keterangan sehat ternak dari Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Kuningan. Surat ini sekaligus untuk memperketat transaksi hewan di batas-batas wilayah dan jalur masuk Kabupaten Kuningan menjelang perayaan Idul Adha. Hingga Sabtu 4 Juni 2022 di Kabupaten Kuningan tercatat 356 sapi terindikasi positif penyakit mulut dan kuku, 3 sapi mati dan 90 lainnya sembuh. Kita akan melakukan pengetatan dari keluar masuknya, khususnya masuk lah, khususnya masuk sapi-sapi dari luar daerah dan kepada masyarakat juga saya dihimbau, kepada para mungsaha, tolong perhatikan kalau tong itu ada, pertama kalau memasukkan sapi dari luar, pertama wajib sehat dan kami akan periksa. Pak, ada kewajiban menyertakan surat sehat nggak, Pak? Oh, harus, harus. Jaktifikat sehat lagi akan kami keluarkan apabila hewan itu akan menjadi hewan kurban. Sementara Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian menerbitkan revisi edaran terkait peningkatan kewaspadaan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Kementan menyebut wabah PMK merupakan penyakit lintas negara, karantina regional pun diutamakan untuk mencegah penularan antar hewan.